Intro Setelah melalui rangkaian pemeriksaan dan pengeledahan kantor badan reintegrasi Aceh atau BRA oleh tim penyidik kejati Aceh beberapa waktu lalu Akhirnya penyidik kejati Aceh menetapkan ketua BRA, SH dan lima orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan bibit ikan kakap dan pakan rucah yang diperuntukkan kepada masyarakat korban konflik di Kabupaten Aceh Timur dengan pagu anggaran senilai 15,7 miliar rupiah yang bersumber dari APBAP tahun 2023 Penetapan tersangka dilakukan dengan pembuktian minimal dua alat bukti para tersangka yang ditetapkan yakni SH selaku ketua BRA, MHD sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA, M sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, keduanya merupakan PNS pada sekretariat BRA. Kemudian tiga tersangka lainnya yakni ZM dan HM yang merupakan rekanan pelaksana pengadaan serta ZF selaku koordinator. PLH Kasih Penerangan Hukum Kejati Aceh Ali Rasab Lubis mengatakan penetapan tersangka sejak tanggal 16 Juli 2024 berdasarkan dari hasil ekspos dan terakhir dilakukan pemeriksaan konfrontir terhadap para saksi. Menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus pengadaan bibit ikan pucah di daerah Aceh Timur dengan 4.15.713.864.890 rupiah. Penetapan ini telah dilakukan oleh tim penidik setelah dilakukan gelar perkara dan ditemukan unsur pasal 1840 minimal 2 dan bukti untuk menetapkan seseorang yang tersangka dan itu sudah terpenuhi sehingga tim menetapkan 6 orang tersangka. SH selaku ketua BRA, kemudian JF, wira swasta, kemudian MHD, M, JM, dan HM ini sudah diletakkan tersangka sejak hari selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 Saat ini proses kita baru tahap penetapan tersangka Nanti yang bersangkutan akan kita panggil sebagai pasal Ali Rasab juga menerangkan hingga saat ini tim penyidik sudah memeriksa sekitar 183 orang saksi termasuk ahli yang melakukan penghitungan kerugian negara terhadap kasus tersebut Hingga kini Kejati Aceh baru sampai pada tahap penetapan tersangka Nantinya yang bersangkutan akan kembali dipanggil sebagai tersangka Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh